Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu saudara, lantaran kecewa tak kunjung ditemui PLT Bupati. Ribuan masa pendemo akhirnya meluapkan kekecewaan dengan menyegel kantor Bupati. Pasca tak ditemui oleh PLT Bupati Lebong, Farur Rozi. Masa aksi yang tergabung dari ASN dan THLT akhirnya menyegel kantor dan ruang kerja Bupati Lebong pada Rabu siang. Kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Lebong, Heru Dana Putra menegaskan penyegelan tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dibuat PLT Bupati Lebong beberapa waktu terakhir yang dinilai menimbulkan polemik. Selain itu, Masa juga mempertanyakan dasar pembekuan agaran oleh PJ Bupati sehingga menghambat kepentingan keuangan daerah. Semua, semua kebijakan itu, baik terkait tentang imitasi, baik terkait tentang pembekuan keuangan, ya kan, dan lain sebagainya. Karena apa? Pembekuan keuangan hari ini, itu bicaranya dasarnya adalah apa? Ini menjadi pertanyaan. Nah, apabila PLT Bupati mampu memperlukan imitasi ini, mungkin permasalahan ini akan selesai. Adri Prasetyo, TVRI Bengkul, melaporkan.